Guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa, Kepala Desa Pekalongan Kecamatan Hujan Mas Kepayang menerapkan program ketahanan pangan di sektor pertanian dan pengadaan bibit ikan lele. Dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Pekalongan Kecamatan Hujan Mas bersama Badan Permusawaratan Desa melaksanakan musawarah desa dalam rangka menetapkan pra-pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Jaman Hujan Mas, Pak Jarjaya mengatakan, selain musawarah ketahanan pangan dan ekonomi, Pemdes Pekalongan juga melakukan penyerahan RPJMdes tahun 2022 sampai dengan 2027 kepada Ketua BPD yang disaksikan masyarakat desa. Berkaitan dengan acara ini, sesuai dengan perpelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, kami dari kecamatan cukup memberikan apresiasi kepada pihak Pemerintah Desa Pekalongan ini karena inilah maunya, apapun bentuk yang namanya ini, kita harus berusawarah untuk mencapai kata sepakat sehingga nanti ke depannya semua dapat berjalan dengan baik seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu masalah pemberdayaan. Nah ini sangat perlu sekali untuk bermusawarah apa yang pas untuk desa Pekalongan ini. Kepala Desa, Saripah Ainun mengatakan, sesuai kebijakan terkait pemempatan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, Pemdas Pekalongan akan menganggarkan dana sebesar 200 juta rupiah dengan prioritas sektor pertanian dan pengadaan bibit ikan lele. Untuk pertanian nanti kita ada, khusus yang ada lahan pertanian. Terus yang untuk tidak mempunyai lahan pertanian, barangnya kita harus adil juga ya Pak ya, ada yang tidak mempunyai lahan pertanian, itu nanti kita kasih juga yaitu dari hewani. Kalau untuk yang pertanian, sebenarnya kalau untuk di pemberdayaan ini, dia ada persyaratannya, persyaratannya yaitu berapa bulan harus menghasilkan. ADS juga berharap semoga dengan program yang telah disepakati dan direncanakan, desa Pekalongan akan lebih maju dan program tersebut dapat terus berkesenambungan. Aleksandra Kontributor Kepahyang, TPR Bungkulu, melaporkan.